PEMIRSA MTV NEWS PEMIRSA MTV NEWS PEMIRSA MTV NEWS PEMIRSA MTV NEWS Ada pun memperingati HUD DWP ke-24, tahun 2023 dipandu oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Biren, Nyonya Syamsidar, istri daripada Sekretaris Daerah Kabupaten Setempat, Ibmat, selasa tanggal 12 Desember tahun 2023. Nyonya Syamsidar, dalam sambutannya menyampaikan kepada ibu-ibu ASN, peran strategis perempuan dalam pembangunan berkelanjutan, di mana ibu-ibu harus cantik supaya suami bahagia. Maka peran seorang ibu, adalah guru madrasa pertama bagi anak-anak, pujar nyonya Syamsidar. Di kesempatan itu pemerintah Biren melalui Sekretaris Daerah Ibrahim Ahmad, di awal dalam pidatonya mengucapkan selamat HUD DWP ke-24, dan dia mengatakan peran ibu-ibu sukses panjang masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita masih bisa, mari masih diberi kesempatan untuk menikmati berbagai penikmati ini. Bapak ibu sekalian, kita masih bisa menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita, pembangunan Kabupaten Biren yang ke-24. Semua tipik fitur ini yaitu peran strategis perempuan dalam pembangunan berkelanjutan. Peran strategis perempuan dalam aspek pembangunan semakin meningkat. Perempuan bisa mengaktualisasikan dirinya dalam banyak hal sesuai dengan program prioritas pembangunan, yaitu pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Untuk itu, program meningkatkan kualitas dan pengembangan wawasan untuk pengurus dan kota Dharma Wanita Persatuan harus terus ditingkatkan. Hadirin sekalian yang berbahagia. Apapun yang kita lakukan, kita tidak boleh hilang kendali. Pantauan reporter MTV News, Dirgahayu DWP ke-24 menyerahkan Piala Aneka Lomba Seni oleh ibu-ibu ASN sebelumnya menggelar hut DWP ke-24. Setelah itu dilanjutkan potong kue ulang tahun, suapan nasi kuning, serta salam bahagia bagi semua ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Biren. Ini hari yang kau tunggu, bertambah satu tahun, hutiamu bahagialah kamu. Yang ku beri, bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga gak hati. Maaf, bukannya pelit, atau gak mau, gak modal dikit, yang ingin aku, beri padamu, soal tulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu, serta tersiapkan semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan, di trik umur panjang, sehat selama-lamanya. Reporter MTV News di kesempatan itu, mewawancarai Ketua DWP Biren, Nyonya Syamsidar, ia mengatakan. 24, Bu. Apa yang mau disampaikan sedikit kepada masyarakat Biren hari ini, Bu? Dalam rangkas, ulang tahun Dharma Wanita yang ke-24, kami mengajak bagi istri-istri ASN, mari membangun Biren dan mari mendidih anak-anak kita supaya menjadi anak bangsa. Terima kasih. Jadi harapan-harapan, Ibu, ke depan, masyarakat Biren bagaimana, Bu? Perempuan-perempuan Biren, Bu? Di depan bisa berdiri bersama bapak-bapak, ini kan ibu-ibu ASN ya, jadi sama-sama mendampingi bapak, jadi mendidih keluarga supaya anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, juga bisa mengabdi juga kepada bangsa. Jadi yang hadir hari ini siapa-siapa saja, Bu? Ini memang ibu-ibu pengurus dan wanita, jadi ibu-ibu SKPK, kabupaten, kemudian ibu-ibu... Dirgahayu DWP ke-24, hadiri istri kepala instansi dinas dan ibu-ibu istri camat sekabupaten Biren serta sejumlah ibu penjabat lingkup pemerintah setempat. Dari Biren, Wardi khas melaporkan. Dari Biren, Wardi khas melaporkan.